Halo, selamat datang di channel review komik dari Tokobuku Bina Usaha. Hari ini kita akan review komik Sakamoto Days. Jadi ini sebenarnya komiknya, STU-nya untuk minggu lalu ya, tanggal 20an Januari. Cuman di Indos, bukan di Indos, di Medan ini baru nyampe tadi siang sih. Tadi siang baru nyampe, jadi untuk daerah Sumatera ataupun mungkin yang di luar kota ya. Ini memang agak lama sih baru nyampe. Jadi buat yang di Jawa, beruntunglah kalian ya, sudah nyampe duluan. Nah ini Sakamoto Days, volume 1 ya. Ini buku komik LX Media Kompeten, itu kecil dibuatnya. Pengarangnya Yuto Suzuki, jadi ini covernya. Kalau kalian lihat mukanya, mukanya mirip pelatih ya. Pelatih selanjutnya, komik selanjutnya, pelatihnya Sohoku. Mirip ya. Sakamoto Days, ini tulisannya, ini spainnya, cantik ya. Spain pengarangnya Yuto Suzuki. Nah ini, harga 45 ribu, luar Jawa. Untuk pulau Jawa, luar Jawa di Medan sih belum, di up ya. Gak tau di tempat kalian udah di up belum. Jadi ini, sinopsisnya. Taro Sakamoto adalah pria tambun yang mengelola toko di kota kecil. Identitas aslinya adalah mantan pembunuh bayaran legendaris yang ditakuti selakaligus dikagumi oleh semua penjahat. Bagaimana hari-hari Sakamoto dalam melindungi keluarga dan kesehariannya dari serangan bahaya. Oke, jadi ceritanya ini ya, Sakamoto ya, dia adalah seorang pembunuh bayaran. Dulunya. Jadi karena suatu hari dia jatuh cinta ya, dia fall in love. Terakhir dia menikah dan meninggalkan kehidupan, apa namanya, kehidupan pembunuhnya. Sewaktu jadi pembunuh dan dia membuka toko kombini. Kombini itu kayak mini market, kecil-kecilan gitu ya. Nah, ini. Jadi ini Sakamoto-nya. Nah, jadi karena ini mukanya waktu dia masih muda. Nah, jadi setelah dia menikah, jadi bapak-bapak ya. Gemuk ya, dan... Ini, beda. Jadinya, ting, ini orangnya. Jadi ini istrinya, ini anaknya. Sakamoto jadi gendut. Oke. Nah, jadi dia adalah seorang pemuda bayaran legendaris, dimana ya, walaupun ya dia sudah meninggalkan, apa namanya, kehidupan lamanya. Tapi ya, tapi kehidupan lamanya masih mencari-cari dia. Jadi kayak organisasinya, terus orang-orang yang pembunuh lainnya itu ya, juga apa, mau menghabisinya. Takut dia membocorkan rahasinya macam-macam. Jadi ini adalah komedi-action komedi yang gue rasa ini bagus banget, lucu ya. Buat kalian ya, yang mungkin baca komik, ya kan. Yang suka buang stress, ini komik yang cocok banget. Kenapa? Karena sebenarnya plotnya itu nggak berat-berat amat, tapi menarik. Itu yang pertama. Terus, untuk gambar oke, komedinya banyak. Tuh, jadi... Nah, gambarnya seperti ini. Nah, untuk SFX-nya, sound effect-nya itu, sekarang masih ada yang diterjemahin, ada yang nggak ya. Tapi kalau sekarang rata-rata sudah pakai yang gini. Jadi, apa namanya, terjemahan, bahasa Jepangnya tetap ada ya, nanti diterjemahin kecil gitu. Ang, gitu ya. Nah, bacanya sih lebih bagus sih. Cuman ya, nggak semua orang suka ada yang suka diterjemahkan, karena dia nggak ngerti ini suara apa. Sama, gue juga nggak ngerti ini suara apa, mau cari-cari tulisannya, oh ini dar, gitu ya. Terus, ini tulisannya book. Tapi kan kecil-kecil amat, gitu ya. Cuman ya, itulah jalanin aja gitu. Nah, ini ceritanya. Nah, untuk gambar, untuk cerita, rekomend banget buat kalian, apalagi penggemar komik Shonen. Nah, ini juga salah satu komik yang cukup banyak mendapat penghargaan. Ini adalah komik yang di, istilahnya direkomendasikan oleh Hiromu Orakawa, pengarang Fullmetal Alchemist. Nah, terus ini dapat banyak penghargaan juga, salah satu nominasi untuk Soga Kuka Manga Award di tahun 2022. Nah, buat kalian yang suka, yang ceritanya ringan, komedi, action, dan juga Shonen, ini. Bagus banget. Nah, untuk di komik ini ya, volumenya udah sampai 9 di Jepang, tapi masih ongoing sih, masih belum tamat. Aku nggak tahu bakal tamat di volume berapa. Cuman kemarin aku bacanya di Manga Plus, itu masih gratis. Aku nggak tahu sekarang masih got risk, nggak? Kemarin itu gara-gara ada info dari Alex Mauterbitin, jadi gue baca duluan. Kebetulan di Manga Plus itu kan gratis ya. Judul ini gratis. Biasanya dia kayak chapter awal cuma chapter akhir yang dia kasih gratis ya. Sisanya dia nggak harus bayar atau gimana, aku juga nggak tahu sih. Gue nggak pernah bayar, karena gue jarang baca online, gue cuma baca waktu info lah ya, pas mau terbiak atau apa, penasaran, pengen liatnya. Cuman kalau ngentuk ingikutin, aku nggak sih. Rata-rata lebih suka baca secara langsung gitu. Walaupun ya memang kalau di Medan, kita agak lama ya, baru dapet. Kalau di Jakarta, Jawa itu kayaknya udah dapet Chainsomen ya. Chainsomen aku kemarin denger udah pada dapet, ya cuman kita juga masih belum. Jadi yang di luar Jawa, ya sabar-sabar aja lah ya. Oke, apa namanya sekalian? Jadi ini untuk review Sakamoto Days, ya saya nggak rekomendasi untuk kalian yang suka action komedi. Saya rasa ini worth it sih untuk di koleksi. Harganya, harganya udah rata-rata 45 sias sekarang. Oke, jadi sekian untuk Sakamoto Days, semoga bermanfaat dan terima kasih. selamat menikmati.